penyusaha Maksimu Maksimnya penyusaha sukses Huting sekarang juga sebelum kehabisan Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ita Insya Allah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami Sarana Pendidikan Komersil Area Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang dekat dengan rumah sakit Pasar, sekolah islam serta berbagai fasilitas komersil lainnya dapatkan sekarang juga Kapital Gain Kenaikan harga Investment Yield Potensi sewa Likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI Checking Tanpa Denda dan Sita Sistem syariah Tanpa Kena Penalti ACC Developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Islamic Grand Village Alhamdulillah pada hari ini Pemirsa Niaga Talk Setelah satu minggu Kita bisa bertemu lagi Dalam acara Bahasan tentang perumahan Islami yang istimewa Islamic Grand Village Alhamdulillah pada hari ini Kita akan mengusung tema Membahas tentang Buntung menjadi untung Ya Secara langsung Kita akan dapatkan informasinya Saya sudah ditemani Sama Direktur Utama Dari Niaga Property Untuk menyampaikan Tentang potensi Investasi yang menarik Dan membahas Tentang konteks Buntung menjadi untung ini Ya kita langsung saja Apa kabar? Pak Rigi Alhamdulillah 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 Kemarin kesalahan dulu Satu minggu ya Satu minggu dulu Nggak ketebut dulu Sama Antum ya Masya Allah Ini Sepertinya Customer dari Niaga Property Islamic Grand Village Sepertinya sudah semakin banyak Ini ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Saya dengar Kemarin sudah Dua kali weekend Mengadakan Survei weekend ya Ustadi Memang sih Setiap Weekend itu Kita selalu banyak tamu ya Tapi Alhamdulillah Kemarin itu Hari Rabu Hari Rabu itu Kita closing dua juga gitu Jadi emang Nggak weekend aja Yang datang ke Lokasi Tidak hanya di weekend saja Jadi Almost everyday Hampir setiap hari Masya Allah Walaupun di fase Corona ini Betul Ya penjualan property Cenderung merosot Tapi memang Penjualan Malah signifikan bagus ya Dibilang bagus juga Masih Tahap-tahap lagi Naik lah gitu loh Naik lagi Ada pas Ada pas Lagi Setelah pas Kemarin Sekarang ini normal ya Baik Ustaz Ini Tema kali ini Mengusung tentang Buntung menjadi untung Boleh disampaikan Ini artinya Kenapa tema kali ini Bahasanya tentang Buntung menjadi untung Boleh disampaikan Mbak Reiki Di kala Covid ini Ketika ekonomi Sedang Di bawah ya Untuk semua kalangan Semua kalangan usaha Baik yang bekerja Maupun yang bergerak Bergerak swasta Keuangan itu Sedang Di bawah Sekali Mengelih penurunan Bahkan Di Islamic Grand Sendiri Untuk yang Cicilan itu Sangat terganggu Sekali Memang Memang Ada Impactnya Sedikit banyak Impactnya Sangat besar juga Enggak Hanya Sedikit lah Nah ini Membuat kami Berfikir keras Bagaimana caranya Agar Penjualan itu Tetap signifikan Merangkak naik lah Seperti itu Makanya kami Meluncurkan promo itu Cash Promo cash Dengan harga yang Dahsyat Dibilang harga yang Dahsyat Karena Harga dasarnya Saja Itu sudah Sangat murah Dibanding Perumahan yang lain Harga dasar Di Islamic Grand Village Untuk tipe 30-60 itu Hanya sekitar 300 juta 300 juta Ya betul Basarnya Awalnya Sedangkan di Perumahan tertangga Itu sekitar 420 Info ini Didapat dari Agen sama Customer yang Kelokasi Jadi sebelum Sebelum Datang ke Islamic Grand Village Mereka keliling Dulu Tapi kan Kalau Yang Di Lokas Itu Mereka Agak Dimudahkan Dengan DP Karena Mereka Memakai Sistem Konvensional Jadi ada Pihak ketiga Yang membantu Untuk membangunan Segala macam Oh gitu Baik Oke Sebelum Berbicara Lanjut lagi Ini sebenarnya Malah kesimpulannya Malah kita Sampaikan di awal Tapi karena ini Memang jadi Tematik Harus ketanggap Sama Pemirsanya Gatok Maksud dari Untung menjadi Untung Apa Sekarang saat yang Tepat untuk Investasi di Perumahan Oh gitu Baik Biar ini Menjadi Kesadaran Daripada Pemirsa Sekalian Kita perlu Sampaikan lagi Sama Anda Sekalian Tentang Islamic Grand Village Value-value Dan segala macamnya Boleh disampaikan lagi Pak Riki Konsep Daripada Islamic Grand Village Ini Apa yang diusuk Islamic Grand Village Ini sendiri Selain dari Akadnya yang Insya Allah 100% syariah Sesuai dengan Syariat Islam Tanpa Riba Tanpa Denda Tanpa Sita Tanpa Gorol Dan lain-lain Kami juga Mengusung Mempunyai visi Dan misi itu Menciptakan Lingkungan yang Islami Dan syarat Dengan ilmu Syarat dengan ilmu Iya Karena Insya Allah Di dalam Perumahan itu Kita akan bangun Masjid ya Kurang lebih Tiga lantai Akan dibangun Juga rumah Tafiz Dan Pendidikan Lembaga pendidikan Bisa dibilang Juga pesantren Seperti itu Nah cuman Untuk Lembaga pendidikan Ini mungkin Butuh waktu Tapi ya Dengan Dibukanya Pontok Tafiz Dan lain-lain Itu Otomatis Kita juga Sudah ada orang Yang kompeten Di bidangnya Maksudnya Ada ustaznya Ustazahnya Untuk Membantu Penduduk Sekitar Maksudnya Penduduk Warga Islamic Grand Virat Untuk belajar Seperti itu Terutama Hapalan Kur'annya Untuk Dari kecil Sampai yang Nenek Kakek-kakek Juga bisa Seperti itu Yang saya denger Bahwa Apa Sebelumnya Ini ada yayasan Ada yayasan Yang menanggungi Daripada Islamic Grand Village Ini Niaga Property Betul Usahannya Nama PT Niaga Property Memang ada yayasan Dan memang Beraktifitas Dalam dunia Pendidikan Pendidikan Pesantren Apa namanya Jabal Mubarok Jabal Mubarok Di Sarwa Itu Sekolah Tafis Atau apa Kalo diru Allah Covid ini Juga Apa namanya Kita kan baru Apa Dibilang sih Agak terganggu Jadi Mulai dari Tingkat SMP Kita perlu Bahas lagi Sepertinya Karena ini Terkaitan Dengan Untung Menjadi Buntung Bahwa Apa yang Terjadi Sekarang Ini Untuk Sebagian Mungkin Ini Jadi Momen Yang Selama Fasil Covid ini Perekonomian Semakin Merosot Pendapatan Seperti itu Terus Bahkan Saya denger Bahkan Untuk Pengajuan rumah Kalo Seandainya Menggunakan Konvensional KPR pun Sekarang Memang Sedang Melakukan Pengketatan Jadi Syaratnya Memang Sudah Sangat Ketat Untuk Sekarang Kalau Mengajukan KPR Nah Berbicara Tentang Ini Kenapa Pak Riki Bahwa Investasi Di Properti Ini Dikaitan Di fase Pandemi Ini Menjadi Serana Investasi Yang Menarik Menurut Anda Apakah Seperti Itu Sebetulnya Investasi Di Dia Pasti Menguntungkan Karena Harga Proverti Semakin Meningkat Setiap Tahun Meningkat Terutama Di Pasal Pandemi Orang Bukan Hanya Proverti Semua Kebutuhan Barang Baik Kendaraan Sandang Pangan Harganya Harganya Cenderung Menurun Begitu Juga Dengan Proverti Seperti Kalau Yang Saya Amati Kalau Tidak Salah Mungkin Atau Bisa Ralat Anah Kalau Tidak Salah Harga Lugam Mulia Sekarang Ini Sedang Menginjak Mahal Sekarang Di Sekitar 900 Ribuan Itu Kalau Anah Tidak Salah Berarti Berbanding Berbeda Dengan Properti Sekarang Ini Properti Justru Sekarang Malah Bisa Dibilang Memang Sedang Melakukan Potongan Besar-besaran Jadi Buat Anda Para Investor Mungkin Para investor Yang memang Suka Berinvestasi Dalam Menabung Biasanya Dalam Bentuk Logam Mulia Mungkin Sekarang Karena Momennya Harganya Tetap Signifikan Naik Beralih Dulu Ke Properti Mungkin Karena Potongan Masya Allah Jadi Beli Sekarang Casenya Sekitar Berapa Kalau Untuk Casenya 250 Juta Jadi Beli Casenya Islam Dengan Harga 250 Juta Serasa Beli 420 Juta Di Kompleks Sebelah Seperti Itu Tapi Ini Program Ini Mungkin Hanya Sampai Agustus Ini Sampai Juli Ini Aja Karena Agustus Kita Akan Naik Dari Harga Dasar Itu Kita Akan Naik Baik Ini Sementara Pemirsa Sebelum Saya Bertanya Lagi Sama Promokan Itu Tipe 30 60 Tapi Kita Sedih 250 Juta Ada 30 60 36 72 45 72 Dan Ruko 48 60 60 48 Tapi Yang Yang Sedang Di Promo Itu Yang Mencolok Keliatannya Di Tipe Yang 30 60 30 60 Tapi Sebenarnya Kalau Beli Di Kami Ini Semuanya Investasi Gitu Tapi Karena Yang 30 60 Ini Sedang Ada Potongan Harga Maka Lebih Besar Untungnya Seperti Itu Karena Untuk Tipe Yang 36 72 Sendiri Di Komplek Yang Lain Itu Lebih Mahal Jauh Lebih Mahal Dari Tempat Kami Seperti Itu Jadi Beli Yang Mana Pun Yang 30 60 36 72 45 72 Insya Allah Itu Investasi Yang Bagus Seperti Itu Selain Perbedaan Harga Ini Di Jalur Alisuran Ini Itu Ada Namanya Jalur Bomang Bogor Kemang Itu Tembusan Nanti Ke Jalur Tegar Beriman Jalan Tegar Beriman Empat Jalur Jalur Jadinya Insya Allah Kalau Sudah Dibuka Harganya Bakal Tambah Naik Seperti Itu Kapan Prediksi Jalur Bomang Kalau Menurut Aparatur Daerah Sekitar Awal Tahun Depan Jadi Beli Di Sekarang Harganya Memang Kita Buka Murah Dan Diskon Ketika Tol Tersebut Dibuka Harganya Sudah Signifikan Di atas 300 Di atas 400 Kemungkinan Kita Naikin Juga Untuk Bulan Agustus Ini Agal Besar Karena Mengikuti Perkembangan Harga Disitulah Karena Perkembangan Harga Di sekitar Islamic Grand Village Ini Memang Sudah Di atas 300 Semua Ya Bahkan Ada yang Mencapai 400 Dengan Tipe 30 60 Dia 420 Seperti Itu Tadi Antum Udah Buka Tentang Lokasinya Ini Lokasinya Tol Tol Bumat Boleh Disampaikan Lagi Bukan Tol Ya Pak Jadi Dia Jalur Jalur Empat Arah Posisinya Dekat Area Situ Sekitar 1 Kilometer Sekitar 1 Kilometer Oh Dekat Banget Ya Dekat Banget Ya Pembeli Pada Islamic Grand Village Ini Kebanyakan Dari Mana Bahkan Ada yang Dari Bandung Sukabumi Jakarta Banyak Jadi Emang Karena Kita Dekat Dengan Tol Dan Stasiun Maka Aksesnya Sangat Baik Untuk Yang Mereka Beraktifitas Jakarta Tangerang Bogor Jadi Depok Jadi Kemana Mana Dekat Kalau Islamic Grand Village Begitu Insya Allah Sebentar lagi Kita Akan Ngejada Dulu Ustad Kita Lanjutkan Dulu Berarti Yang Sekarang Ini Sedang Diperomokan Adalah Tipe 3060 3060 Yang Sudah Terjual Sekarang Sudah Berapa Dari Total Yang Kita Bangun Itu Rencana Tab Satu Itu 120 Alhamdulillah Sekarang Sekitar 90 Sudah Sold Out 90 Sudah Sold Sudah Sudah Ada Yang Dihuni Baru Tiga Insya Allah Akhir Bulan Ini Sekitar 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 Sekuluhan Yang Dihuni Ya Pemirsa Kita Jedaya Dulu Karena Kita Sebentar lagi Akan Melakukan Jedaya Dulu Jedaya Klan Dulu Islamic Islamic Grand Village Menghadirkan konsep hunian islami terpadu Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah Islam Serta berbagai fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Islamic Grand Village Menghadirkan konsep hunian islami terpadu Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah islam Serta berbagai fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Islamic Grand Village Menghadirkan konsep hunian islami terpadu Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah islam Serta berbagai fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah Untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Islamic Grand Village Menghadirkan konsep hunian islami terpadu Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas dari lonjakan floating Suku bunga bank Dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah islam Serta berbagai fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah Untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Islamic Grand Village Menghadirkan konsep hunian islami terpadu Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas dari lonjakan floating Suku bunga bank Dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah islam Serta berbagai fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Kita kembali lagi Pemirsa Niagara Talk Masih membahas tentang Perumahan islami Islamic Grand Village Temanya Untung menjadi untung Begitu ya Tema hari ini begitu Di season kedua ini Kami membuka line telepon Bagi anda sekalian Yang ingin bertanya Tentang Project Islamic Grand Village Mungkin anda minat Tapi ingin bertanya-tanya dulu Silahkan hubungi di line telepon 0812-1998-1555 0813-2969-5359 Dan 0812-8430-8537 Baik Sambil menunggu Ada yang telepon Assalamualaikum Oh iya Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Saya Zul Kediri Sukabumi Masya Allah Baik-baik Silahkan Mas Zul Kalau Tansi perumahannya Di daerah mana ya Pak? Ya Letaknya di Tajur Halang Pak Tajur Halang yang Arah Parung Kalusuren Ke Arah Parung itu Ya Nanti kami bantu Dengan G-Maps ya Pak Zul Mungkin nanti akan dihubungi oleh marketing kami Untuk Share Lock Seperti itu Pak Untuk lebih jelasnya Ya Siap Dan untuk Akses Polonya Ada Atau tidak ya Pak? Kurang lebih 15-20 menit lah Pak Ke Desari Dan Salabenda Oh Stasiun juga sama Stasiun Citayam Dan Bojonggede Sekitar 15-20 menit Lumayan dekat Pak Dan Sekarang itu Sudah terbangun Berapa unit Pak? Saat ini Yang rampung itu Sekitar 20 unit Pak Akan kami bangunin Di Pertanggahan Agustus ya Sekitar 30 unit Kurang lebih Untuk Kalau Sama kadanya Berapa? Sama tipe Itu berapa? Untuk yang tipe 30-60 Kita lepas sekarang Harga cashnya 250 juta Kalau untuk yang cicilannya Untuk 30-60 itu Harga bakunya 300 juta Untuk yang 36-72 325 juta Tipe 45-72 itu 400 juta Dan rukonya 425 juta Masih sangat murah Pak Pak Zul Pak Zul ini Tinggal di Sukabumi Pak? Iya Pak Diksekabumi Pekerjaannya Di Jakarta kah? Iya Di Jakarta Oh pekerjaan di Jakarta Makanya Ini lokasi di daerah Kalisuren Dekat-dekat Pak Rung ini Masih signifikan dekat Mungkin buat Buat Pak Zul ya? Iya Sangat dekat Pak Insya Allah Insya Allah Apalagi nanti akan Sangat dekat ya Terima kasih ya Pak Baik Terima kasih Mas Nanti dihubungi sama Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti dihubungi sama pihak Tim Marketing ya Baik Pak Riki Tadi Antom sudah Selewat Membahas tentang Aksesibilitas Dari pada Islamic Grand Village Boleh dijelaskan Lebih detail mungkin ya Aksesibilitas Dan Posisi yang strategis Dari pada Islamic Grand Village ini Seperti apa? Islamic Grand Village ini Sebenarnya berada Di tengah-tengah Depok Jakarta Tanggerang Dan Bogor Jadi Kemana-mana Cukup dekat Seperti apa Untuk akses Tolnya sendiri Kita ada Tol Desari Kurang lebih 15 Sampai 20 Menit Dan akses Tol Salah Benda Salah Benda ini Belum dibuka Tapi udah Rampung lah Walau-walam Dibukanya Bulan awal Kita gak tahu Dan Akses yang Itu lagi Yang Yang apa Yang bagus lagi Itu ke stasiun Stasiun hanya 15 20 menit Mungkin sih Kurang dari itu Tergantung dari Itu Anda nyantai ya Saya nyantai ke Kurang lebih 40 km lah Mau nyampe Kecepatan 40 km Per detik Kurang lebih Kurang lebih seperti itu Itu kan Kecepatan yang sedang Kecepatan Bapak-bapak Yang penting Amat dan selamat ya Siap Untuk Angkotnya sendiri Kita ada Dua Traik ya Yang Persis di depan Komplek kita ya Itu 111 Parung Citayam Dan 117 Parung Bojonggede Seperti itu Dan Untuk akses-akses yang lain Kita sangat-sangat Signifikan Yang kini sangat Fasilitas sangat lengkap Rumah sakit itu Ke Citra Insani Cukup 5 menit Ke RSUD Depok 15-20 menit Ke Klinik 24 jam Kurang lebih 30 meter Dari pintu gerbang Untuk sekolah sendiri Yang Ya lumayan Itu Lumayan besar ya Itu Ada sekolah Kurang lebih 800 meter Dan banyak Sekolah-sekolah Di sekitar situ Yang lumayan Terkenal juga Ada Dwi Warna Ada Dwi Warna Ada School of Universe Ada Awafi Ya Awafi itu Kisaran Satu kiloan Satu kilo setengah Paling jauh Satu kilo Satu kilo Untuk Untuk Biasanya sih Ibu-ibu nanya Tukang sayur ya Tukang sayur itu Sepanjang jalan itu Banyak sekali 24 jam Tukang sayurnya Iya Karena Area itu memang Bisa dibilang Sudah sangat berkembang Iya Dengan Dengan tukang sayur 24 jam itu Membuktikan Bahwa Disitu sangat hidup Tukang sayur 24 jam Bagaimana itu Gak tahu Masya Allah Tukang sayur 24 jam Yang mana itu masih dalam Berwujud manusia Masya Allah Masya Allah Gak pernah lebih dari Isa nah disitu Oh gitu Jadi udah Isa pulang ke rumah Oh gitu Ini pembuktian Bahwa Pak Reki ini Ingin menyampaikan Sama Pemirsa sekalian Bahwa disitu memang Aksesnya memang sangat strategis Sangat strategis ya Sangat hidup Dan memang Banyak properti Yang dikembangkan Di area Kalisuran Tersebut Kemarin Ana minum susu jahe merah Waktu pulang Dari situ ya Ngobrol sama si abangnya Dia Dengan Tepatnya Tahu gitu loh Bapak Kerja di mana Kalisuran Perumahannya pak Kok bapak tahu Karena disitu Gak ada lagi Selain perumahan Yang kantor Mungkin karena Banyaknya perumahan Yang dibangun disitu Jadi dengan Tepatnya bisa nembak Kalau saya itu Emang kerja di perumahan Oh gitu Saking 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 banyaknya perumahan Yang dikembangkan Kurang lebih Menurut info dari staff saya Itu sekitar 42 perumahan 42 perumahan Betul Ya ini membuktikan bahwa Memang area Daripada Islamic Grand Village Ini memang sangat strategis Buat Anda Yang ingin mempunyai tempat tinggal Mempunyai aksesibilitas Dekat ke Toll Ke tol Ke stasiun Paling banyak Pembelinya dari Orang mana Kebanyakan sih Mereka yang beraktivitas Di Jakarta Ada yang kerja di Jakarta Di Depok Tangerang Ada juga yang Karena anaknya kuliah Di sekitaran situ Ada juga yang Sekedar investasi Yang investasinya Lumayan banyak juga Investasi Profesi Profesi pembeli Di Islamic Grand Village Yang paling Signifikan Misalkan gitu Orang dengan level pekerjaan Apa Sampai orang Dengan level pekerjaan Seperti apa Tipikalnya Seperti apa Kalau itu agak sulit ya Kebanyakan sih Kita yang kita tahu nih Pegawai Pegawai Apa Swasta Wira swasta Banyak juga Dari Apa namanya TNI Polri Juga banyak Seperti itu Banyak Ya Kita mengingatkan lagi Sama Pemirsa Kalau seandainya Anda Ada Berniat untuk Membeli rumah Di Islamic Grand Village Kita ada lain Telepon Di 0812 1998 1555 Di 0813 2969 5359 Dan 0812 8430 8537 Ya Silahkan Bagi Anda Yang ingin Bertanya Ya Berminat Ataukah hanya Sekedar ingin Bertanya-tanya dulu Ya Bertanya-tanya dulu Jadi biar sampai Fase sayang Jadi tanya-tanya dulu Ya kan Maka Tak kenal Maka Tak sayang Oh iya Tak sayang Tak kenal Maka tak survei Oh tak survei Ya betul Tak kenal Maka tak survei Setelah lihat dulu Barulah dihitbah ya Oh Masya Allah Dihitbah dengan booking fee berapa? Cukup Cukup 3 juta Oh 3 juta Ya 3 juta Untuk booking fee-nya Untuk level DP Boleh disampaikan Untuk tipe yang 30 60 dulu 30 60 ini Kita total DP-nya Di 85 juta Tapi sekarang lagi ada promo ya Itu sekitar 30 juta bisa Dan untuk yang Tanpa promo ini 85 juta ini Bisa dibayarkan 50 juta Sisanya itu dicicil Selama 6 bulan Signifikan keserah terima rumah pastinya Ya betul Karena tidak menggunakan perbankan Ya betul Jadi semuanya Kita bersama-sama bergotong royong lah Membangun hunian yang islami Termasuk dari pendanaan itu pak Jadi yang dana yang masuk itu Kita Apa Kita lokasikan juga untuk pembangunan tahap awal Seperti itu Baik Ini Saya mungkin ingin bertanya Apakah ini saya pernah tanyakan sama Antum atau belum ya Nah ini untuk konsep Konsep daripada Akad jual beli Antara pihak pembeli dan pihak developer dalam hal ini Bahwa pengelolaan uang atau pengelolaan dana Yang didapatkan oleh pihak developer Sama pihak customer gitu Pastinya kan pengelolaan ini adalah dari pihak developer itu sendiri Betul Nah gitu Nah ini mungkin dari sisi safety Untuk pihak buyer Ada sebagian buyer yang mungkin cukup nyaman Dengan pola pengelolaan yang menggunakan media perbankan Yang mereka bilang adalah Memang sudah terbukti Istilahnya seperti itu Nah mungkin bisa disampaikan sama Pemirsa sekali ya Pemirsa Niaga Talk Apa yang kiranya bisa diyakinkan Dari pihak Niaga Property ini Bahwa konsep pengelolaan keuangan Daripada Niaga Property Untuk Islamic Grand Village ini Kira-kira akan seperti apa Karena jenjang waktunya ada sampai dengan 15 tahun ya Ustazia Iya betul Kira-kira apa yang bisa diyakinkan Untuk pihak pemirsa Niaga Talk Pertama-tama di lapangannya sudah terlihat jelas ya Bahwa kami memang membangun Sudah ada sekitar 20 unit rumah yang siap serah terima kunci Pertama itu Kedua aktivitas di lapangan itu Setiap harinya selalu ada gitu loh Dan kami persiapan juga untuk yang 30 rumah ini Jadi memang jika ingin melihat sebuah property itu Keuangannya bagus atau tidak Itu bisa dilihat dari progresnya Seperti itu ya Bahwa memang dana yang didapatkan itu memang sudah Teralokasikan dalam bentuk wujud yang terlihat ya Iya betul Oke sambil saya diskusi lanjut dengan Pak Riki Mungkin dari Anda sekalian pemirsa Ada yang ingin menelpon untuk menanyakan mungkin Segera tanya-tanya dulu ya Nanya dulu minat, hobi, segala macam Oh beda ya Oh itu biasanya CV CV taruh Biasanya seperti itu Yang berbeda Nah ada teman kami namanya Mas Reza ya Mas Reza sedang fasil taruh Sejak beliau soalnya Siap Ya pemirsa silahkan kalau seandainya ada yang ingin telepon Boleh telepon kami ya Sambil kami menunggu Telepon dari Anda Saya ingin tanyakan lagi sama Pak Riki Pak Riki Ini untuk keseluruhan luasan tanah daripada Islamic Grand Village ini berapa? Untuk perizinan sendiri kita sekitar 3,6 hektare Jadi itu akan bertahap kita bangun Iya maksudnya kan kalau sesuai dengan skema kami Bahwa yang DP nya lunas baru kita bangunkan gitu loh DP nya sesuai dengan nominal tertentu kita bangunkan Jadi ada yang STK nya lumayan lama juga ada yang juga cepat seperti itu Pak Jadi kita bertahap pembangunannya ada pembangunan tahap 1, tahap 2, ada apa namanya Cuffling tahap 1, tahap 2 juga seperti itu Oh gitu Oke untuk sementara ini sekarang sejauh ini yang akan dibangun tahap 1 itu meliputi luasan berapa dulu dan tipe apa dulu? Seluruhnya langsung kita bangun ya, yang tergantung dari yang beli, yang belanjanya gitu loh Misalkan saya belanja, ruko, ya kita bangun gitu loh 6 bulan setelah, eh apa, 6 bulan setelah DP lunas itu terima kunci gitu loh Untuk luasan sendiri kurang lebih 1, yang tahap 1 ini 1,6 kurang lebih 1,6 hektare Itu dengan jumlah unit sekitar 120 unit Dan yang alhamdulillah sudah sold out itu sekitar 90 unit Hmm sekitar 90 unit Ya sisanya 30 unit Dan sekarang emang lumayan itu juga ya, lumayan signifikan juga ya Jadi setiap harinya itu, hampir setiap hari itu ada yang survei, bahkan ya closing juga alhamdulillah banyak Seperti itu, jadi kalau ingin membeli unit di Islamic Grand Village itu harus kasarnya kudu buru-buru kalau kata orang Betawi Oh gitu Karena memang untuk anak sendiri kan ikut, ikut ngiklanin, ikut jualan lah gitu loh Untuk ini anak sendiri, anak sendiri aja Oh anak antum sendiri juga? Oh direktur utama masih mau ngiklan juga? Iya lumayan buat tambah-tambahan Masya Allah Anak antum ada berapa sih? Anak tiga Anak tiga, jadi daya pribadi Lanjutkan Ustaz Untuk Sabtu ini, Sabtu ahad ini sendiri kita ada sekitar 4 orang yang mau survei Itu melalui saya sendiri gitu loh Saya jualan gitu loh Belum dari yang lain Jadi emang sangat-sangat menarik untuk dilihat dan dipinang Oh dilihat dan dipinang Masya Allah Cantik ya, parasnya cantik Masya Allah Udah gitu soleha Berpendidikan Masya Allah Soleha dan masa depannya tidak suram ya Islamic Grand Village Islamic Grand Village Masya Allah Baik pemirsa Kita jeda dulu ya Ustaz ya Kita akan lanjutkan Pemirsa Niagatok Setelah jeda berikut ini Islamic Grand Village Menghadirkan konsep hunian islami terpadu Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank Dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah Islam Serta berbagai fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kapital gain Kenaikan harga Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Untuk informasi Hubungi 0813-2969-5359 Islamic Grand Village Menghadirkan konsep hunian islami terpadu Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank Dan bebas ita Insyaallah Akan berada di kawasan terpadu Masjid jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah islam Serta berbagai fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Islamic Grand Village Menghadirkan konsep hunian islami terpadu Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank Dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah islam Serta berbagai fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Islamic Grand Village Menghadirkan konsep hunian islami terpadu Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank Dan bebas ita Insya Allah Akan berada di kawasan terpadu Masjid jami Sarana pendidikan Komersil area Dan saat ini pun Sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang Dekat dengan rumah sakit Pasar Sekolah islam Serta berbagai fasilitas komersil lainnya Dapatkan sekarang juga Kapital gain Kenaikan harga Investment yield Potensi sewa Likuiditas aset properti Sangat mudah untuk dijual kembali Syarat aplikasi mudah Tanpa BI checking Tanpa denda dan sita Sistem syariah Tanpa kena penalti ACC developer 99% Booking sekarang juga Sebelum kehabisan Ya Pemirsa Nyogatok Terima kasih Anda masih Mempersamai kami Insya Allah Kita akan sampai Dengan satu jam Membahas tentang Bahasan tema Buntung menjadi untung Ya Kita lanjutkan Bahasan kita Dan obrolan kita Dengan Pak Riki Pak Riki Ini Buntung menjadi untung Berarti Secara konkret Bahasanya adalah Bahwa sekarang ini Yang dijual Di tipe 30-60 Atau di momen sekarang ini Ada Potongannya itu Sampai dengan 50 juta Ya 50 juta itu Untuk di perumahan kami Cuman Bila dibandingkan Dengan perumahan yang lain Itu berasa 170 juta Seperti itu 170 juta Karena 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 ya Perumahan lain untuk Harga Normalnya itu 420 juta Sedangkan kita Masih 300 juta Orang-orang Pasti banyak yang bilang Kok Kenapa harganya Itu Bisa jomblang gitu Karena ya Perumahan kami ini baru Belum lama Jadi baru Kalau yang lain Sudah terapi Sudah Sudah banyak Rumah-rumahnya Sudah banyak yang unik Tapi kan Nanti Gak mungkin Dua tahun ke depan Setelah Kita juga sama Sudah banyak yang unik Harganya masih jomblang Gak mungkin Kita bakal ngebut Jadi ketika Di momen Dimana unitnya Sudah banyak terbangun Pastinya kan Harga yang di Keluarkan tidak akan Diharga segini ya Pasti kan harganya sama Orang beda sekitar 50 meter aja Dari perumahan kami Yang antum tadi sampaikan Seperti itu Keuntungan banget Jadi buat anda yang Uang 250 juta Kalau disimpan dalam Bentuk deposito Keuntungan cuman 4,5% Per tahun Belum lagi dengan ribanya Masya Allah Ribanya Kalau dengan keuntungan disini Bisa dibilang Hitungannya Hanya hitungan bulan Kapan akan mengalami kenaikan Pertangan Agustus Insya Allah Sekarang sudah Juli Agustus bulan depan Berarti dalam satu hitungan Satu hitungan Satu bulan Keuntungan yang mungkin Anda dapatkan Kalau soalnya membeli Yang tipe 3060 Langsung sekitar 50 jutaan Kurang lebih ya Kalau di Dengan harga Nah yang nanti Mungkin sekitar 100 jutaan Karena kita akan naik Oh karena dari Dari harga normal itu Tetap akan dinaikkan Iya betul Wow 100 juta 100 juta dalam Hitungan bulan Jadi buat anda yang punya uang Daripada disimpan di Bawah kasur Atau simpan di perbankan Gitu ya Simpanlah dalam bentuk Investasi di perumahan Islamic Grand Village Ya Ini Ustaz Yang bisa diakinkan Sama pihak pemirsa Adalah Bahwa Project ini Ternilai sehat Adalah Progres Di lapangan Di lapangan Gitu gitu Boleh dibahas lagi Ada berapa unit rumah Ustaz yang sudah terbangun Di gerbang Di gerbang itu Dibangun untuk Tipe Ruko dulu ya Untuk Ruko dulu ya Yang utama itu Ruko Dan kita buka juga Kemarin itu Tipe 30-60 Jadi depan Ruko itu ada rumah Tipe 30-60 Seperti itu 30-60 Baik Siap Ini pemirsa Untuk di Sesi yang Ketiga Ini kita akan Membuka Lebih interaktifnya Sama anda Bagi anda yang ingin bertanya Tentang project Islamic Grand Village Hanya segera ingin bertanya saja Ya Gitu Lalu Tertaut Hatinya Baru nanti survei Gitu ya Boleh Sekedar ingin Nanya-nanya dulu Juga boleh Ini ada line teleponnya 0812-1998-1555 Ada 0813-2969-5359 0812-8430-8537 Baik Ustaz Ini Kita bahas lagi Untuk sebagian orang Yang Sudah Terbiasa Mungkin transaksi Menggunakan Terolah memang berusaha Untuk Tidak Konven ya Terolah Konteksnya syariah Tapi masih menggunakan Media perbankan syariah Mereka masih Merasa aman Bahwa Kalau membeli rumah itu Memakai Media pihak ketiga Ya Memakai Media pihak ketiga Dalam hal perbankan Nah gitu Sementara Dari Islamic Grand Village ini Hanya Pihak Pembeli Dan Penjual saja Nah gitu Apa yang menjadi garanti Menjadi garanti Dari pihak Developer Bahwa Pihak customer ini Layak Untuk Islamic Grand Village Karena mungkin Tidak ada bayi checking Ya tidak ada bayi checking Terus Kapasitas daripada Bayar ini Tidak tergambarkan Via Rekening tabungan Mungkin Atau rekening koran pun mungkin Tidak terlalu signifikan Dilihat mungkin Ada sebagian pekerjaan yang Tidak tergambangan Dengan Dengan rekening tabungan Nah ini Bagaimana ya Kriterianya Agar Cashflow perusahaan juga Gak ada kesignifikan Daripada pembayaran Daripada customer Bagaimana Itu bisa jawab dengan 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 Kami tidak ada bayi checking Tidak melampirkan Slip gaji Tidak melampirkan Mungkin Apa Analisa Usaha mereka Gitu loh Itu terbukti bahwa Kami percaya dengan mereka Mereka melihat Apa Price list nya Kemampuan mereka Membayar Dan kami mempercayai Mereka gitu loh Jadi ini ada Harusnya ada feedback juga gitu Ehm Dan untuk Apa namanya Kepercayaan ini Ya Kami Apa Kami Ehm Kami Itu dengan membangun Unit-unit di Islamic Grandfield ini Dengan signifikan Seperti itu Oh jadi Kami buktikan dengan Membangun rumah Di Islamic Grandfield Dengan signifikan Seperti itu Baik jadi upaya Daripada pihak Penjual dalam hal ini Itu dengan membuktikan Bahwa di Jadi sebenarnya Saling-saling Mempercayai lah Kan ini Kita berakat Berakat dengan Kita menjauhi riba Tapi Jangan sampai Kita dengan menjauhi riba Kita juga berdekati Kebohongan Kedustaan Rencikan dan lain-lain Betul-betul Akhirnya malah jadi batal ya Kita mencari keberkahan di sini Dengan Dengan Covid yang kemarin ini Kita tetap bisa membangun 20 unit itu Sebenarnya sudah Keluar biasaan Keajaiban dari Apa Akad Mua malah ya Mua malah yang di Apa Yang diridui sama Allah Seperti itu Amin Banyak kemudahan yang kami dapat Ketika di Perumahan lain Gagal bangun Baik yang sehariah Maun konvensional Alhamdulillah Kita masih Kita masih Membangun Dan akan terus membangun Bahkan yang tahap kedua ini Sekitar Sekitar 30 unit Kurang lebih 30 unit lagi Masya Allah Baik Bisa dilihat dengan Apa namanya Bisa dilihat dengan Di lokasi Jadi baiknya langsung suruh ke aja Ke lokasi ya Jadi yang bertanya-tanya Terus curiga Misalkan gitu Dengan properti syariah Ya Karena memang kabarnya kan Sudah cukup santer kemarin Kemarin isu tentang properti syariah Baik Cukup datang ke lokasi aja ya Nah ini Kami informasikan Buat pemirsa Niaga Talk Saksikan live Dari lokasi Perumahan Islamic Green Village Sabtu 25 Juli 2020 Pukul 16 waktu Indonesia Barat Jadi Silahkan Anda Yang mungkin Ingin Lebih seksama Melihat lokasi Daripada Perumahan Islamic Green Village Kalau seandainya Tidak Ada waktu Belum ada waktu Untuk bisa ke lokasi Live dari Lokasi mungkin Bisa jadi Gambaran Bagi Anda Ingin tahu lebih pasti Tentang proyek Islamic Green Village Ini suatu Waktu Sabtu kemarin Live Daripada Islamic Green Village Niaga Talk Dari lokasi kemarin Lokasi Setiap hari Sabtu insya Allah Lanjut Itu Siapa yang Ustaz Yang membawakannya Siapa Kita Jadi ketawa Jadi Emang serbadadakan Jadi Kemarin itu Mengusung Kepuasan Pelanggan 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 Agen Seperti itu Mungkin Setiap Sabtu Mungkin Kalau seandainya Pak Mirza Pengen lebih tahu juga Acara Kalau ini kan lebih Sifatnya formal Sifatnya formal Ngobrol Hanya berdua saja Kalau yang Setiap hari Sabtu Lebih santai Lebih santai Kita di lokasi Yang mau ikut gabung Ngobrol Kita ajakin Seperti itu Oh gitu Jadi lebih familiar Ya Yang suru pay Yang sudah membeli Agen-agen Yang ada disitu Kita comot Ngobrol Ngobrol Ya Down to earth Luar biasa Nah ini ustad Ini kan Tanpa bunga Tanpa denda Tanpa sita Tanpa batil Nah gitu Kalau seandainya customer Di fase covid ini Mengalami keterlambatan bayar ya Karena memang Fasenya sedang sangat sulit Apakah nanti Dari pihak Islamic Grand Village Akan ada Punishment Atau Sejenis apa itu Yang mungkin Ini sebenarnya Covid ini bukti nyata ya Bukti nyata Bahwa perumahan syariah ini Perumahan syariah yang memang Apa namanya Berkomitmen penuh ya Insya Allah itu Kita Tanpa Ya Toleransi Jadi bukan tanpa Kita penuh toleransi lah gitu Penuh toleransi Yang belum bayar Sampai 4 bulan 3 bulan Itu enggak ada Enggak ada Tanpa denda Asal mereka mengabarkan aja gitu Mengabari kita gitu Pak saya belum bisa bayar Atau mungkin Dari yang cicilannya 3 juta Saya ada 1 juta dulu Untuk bulan ini Itu enggak masalah gitu Itu kita catat Kita kasih potensi Nanti Bisa dilanjut Atau gimana lah gitu Karena kita yakin Rizki itu Allah yang memberi Seperti itu Pak Apakah Ini tidak cenderung menjadi Terlalu memudahkan gitu Dari pihak Perusahaan gitu Kalau seandainya customer Tidak ada punishment Tidak ada punishment Misalkan Mungkin gini Ada-ada mindset Seperti ini Ustadz Kalau seandainya Sudah perjanjian orang Mau disiplin Misalkan seperti itu Tapi dengan timing tertentu Ternyata orangnya tersebut Tidak bisa memberikan Komitmen Misalkan seperti itu Bisa jadi adalah Ini nalar ya Ustadz ya Bisa jadi adalah Denda itu menjadi Konsep pendisiplinan Agar janji Yang disampaikan Adalah bisa ditepati Nah kira-kira Kalau dengan Keleluasaan yang diberikan Seperti ini Apakah Akan menjadi Sesuatu yang kurang baik Atau kurang positif Nanti kedepannya untuk Customer agar disiplin Untuk bayar Pertama Covid ini sebenarnya Sudah dimakfum ya Udah semua pihak ya Bahwa Covid ini Pada dasarnya Semuanya itu sedang Kesukaan gitu loh Dalam bidang ekonomi Jadi tanpa kita Menelisik lebih dalam Ya kita juga Harus bisa Memaklimi lah gitu Bahwa keadaan sekarang ini Memang lagi sulit seperti itu Pertama itu Kedua Kita percaya Sama konsumen gitu Bahwa mereka emang Berkomitmen Untuk memilih Apa Memiliki rumah Di Islamic Grand Village Dan mereka juga Berkomitmen untuk Membayarnya seperti itu Kita juga percaya gitu Seperti itu Dan dibilang tadi Makcap Podisme seperti itu Ya Kalau misalkan Kita ada denda itu Bukan Akadnya nggak sari lagi Doang jadinya Oh gitu Iya Jadi emang Alhamdulillah sih Dengan kepercayaan kita Yang besar ke mereka Mereka pun Kadang-kadang ya Bulan ini mungkin Mampu setengahnya gitu loh Tapi di Di bulan berikutnya Tak kalah mereka ada Rizki mereka bisa bayar 5 bulan sekaligus Seperti itu Jadi kan Akadnya di awal Di muka Jadi mau dibayar Lebih cepet kek Atau agak mundur Itu nggak masalah Seperti itu Baik Sambil saya bertanya nanti Sama Pak Reki Pengusaha sekalian Bila ada yang ingin bertanya Silahkan telepon Ada lain telepon Di 0812 1998 1555 0813 29 69 53 59 Dan 0812 8430 8537 Baik Ini Ustadz Ini belum disampaikan Bahwa spesifikasi bangunan Dari Islamic Grand Village ini apa? Silahkan nggak apa-apa dibaca Ustadz Untuk spesifikasi bangunan ya Untuk yang tipe 30 60 Itu kita Fondasi batuk kali Slup Beton bertulang Dinding bata hebel Plaster aci finishing dengan cat Kusen kayu Lantai keramik 40x40 Korset jongkok Rangka atap Bajaringan Genteng metal pasir Platform gypsum Rangka hollow Pintu utama Panel kayu Pintu kamar Double tech wood Kamar mandi Pintu kamar mandi yang TPC Keramik kamar mandi 30x30 Keramik dinding kamar mandi 30x40 Seperti itu Pak Baik Nah ada pun ini Tema daripada lingkungan ya Ini mungkin di gambar kita bisa melihat ya Ada bentuk-bentuk bangunan ya Di belakang kita itu Terlihat di layar ada gambar-gambar bangunan Daripada perumahan Dan sesuai dengan tipe-tipenya di Islamic Grand Village Ini ada tema Mengusung tema apakah Arabika Turki atau apa gitu Dengan nama-nama jalannya kita lebih ke Apa Tempat-tempat di sejarah dalam Sejarah Islam ya Seperti Madinah Kota-kota Kota-kota Madinah Hijjah Shafah Marwah Seperti itu Jadi lebih ke Apa Keislamian lah gitu Biar mereka ingat Madinah Mekah gitu Pengen pergi haji Pengen umrah Ya mudah-mudahan jadi doa ya Masya Allah Luar biasa Ini sebelum Kita akan jadi istirahat lagi Saya persilahkan bagi anda Nanti setelah jadi iklan Mungkin Bila ingin menelpon kami Ada lain telepon Yang mungkin bisa anda hubungi Ya Sampai Kita closing mungkin ya Ustadz ya Sebentar lagi mungkin Sudah waktunya closing Tidak terasa ya Waktu kita Sudah mau satu jam membahas ini semua ya Ya insya Allah Mungkin sebelum closing Antum bisa sampaikan lagi Yakitkan lagi sama Pemirsa Ustadz Tentang Opportunity Potensi Dan promo Yang mungkin Antum sampaikan bisa Untuk sebagai closing saja Membeli Concern akan pendidikan anak-anaknya Mereka akan Berbondong-bondong untuk mengetahui Seperti apa sih konsep yang Akan dijabarkan oleh Islamic Grand Village Seperti itu Dan Kalau melalui media kan singkat Pak Kalau misalkan datang langsung ke lokasi kan Bisa kita jelaskan gitu Nah ini disini akan mesti segala macem lah Seperti itu Jadi datanglah Datang ke lokasi Iya Dengan datang ke lokasi itu tadi Tak kenal maka tak survei Tak kenal tak survei maka tak booking Asya Allah Siap Kita bikin hitbah dulu baru nanti dihalalkan Oh Luar biasa Baik Terima kasih Pak Reki Atas kebersamaan Selama kurang lebih satu jam Sama-sama Pak Pemirsaan ya God Talk Terima kasih telah mempersamai kami Selama kurang lebih sekitar satu jam Semoga Segala macam yang Anda saksikan Menjadi kebermanfaat buat Anda Dan Menjadi kebaikan-kebaikan Yang Dibalas oleh Allah SWT Dalam Bentuk kebaikan-kebaikan pula Terima kasih Atas segala perhatian Anda Salam sayang Ya Kami ucapkan Semoga Anda senantiasa dalam sehat Dan Allah selalu senantiasa memberikan rahmat Dan hidayah Untuk kita semua Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Qurogo Asy wa sado non Kalian Ishlamik Grand Village Menghadirkan konsep hunian islami terpadu Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ita Insya Allah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami, Sarana Pendidikan, Komersil Area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya dapatkan sekarang juga. Kapital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti, sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359.